Untuk mendorong mahasiswa berwirausaha, Universitas Kristal Indonesia UKI menggelar E-Craft Fair 2023 selama dua hari di lapangan UKI, Cawang, Jakarta, Tibur. Rektor UKI menjelaskan salah satu komitmen UKI adalah mendorong kewirausahaan, sehingga mahasiswa program studi manapun dapat terjun ke ranah kewirausahaan. Beginilah E-Craft Fair 2023 yang digelar oleh Universitas Kristal Indonesia UKI, Cawang, Jakarta, Tibur selama dua hari di lapangan UKI. Terlihat sejumlah stand makanan berat maupun cemilan dan pakaian berjajar di lapangan UKI. Rektor UKI mengatakan E-Craft Fair 2023 salah satu komitmen UKI mendorong kewirausahaan kepada mahasiswa. Selain itu, UKI juga mengajarkan anak didiknya agar terjun di ranah tersebut dari dasar, agar usaha yang diminati dapat berjalan sesuai keinginan. Sebagian dari komitmen kita untuk mendorong kegiatan kewirausahaan, jadi kita menginginkan apapun program studi yang dipilih oleh para mahasiswa atau alumni, kita menginginkan mereka memiliki jiwa wirausaha. Contohnya sudah cukup banyak bahwa salah satu kelebihan wirausaha adalah pantang menyerap. Nah, diharapkan ini akan terus bergulir. Dan pada hari ini kita mengundang beberapa organisasi pengusaha yang besar, terutama di bawah naungan Kadim Jakarta, yaitu ada HIPI Jakarta, ada HIPI Jakarta, dan ada IWAPI Jakarta. Sementara Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kadim DKI Jakarta, Diana Dewi, menyebutkan sangat mengapresiasi aktivitas akademi untuk mendorong bagaimana mahasiswa menjadi entrepreneur. Kalau dari kampus sendiri itu, berarti jiwa entrepreneur itu ada, pastinya setelah lulus harapannya bukan mencari kerja, tetapi menciptakan lapangan pekerjaan. Sebenarnya menjadi entrepreneur harus dimulai dari diri kita sendiri, kemudian dari kecil pun tidak masalah, dan tidak mungkin bisa besar kalau bukan dari kecil, dan memang itu yang harus ditemukan. Dia menambahkan, biasanya jiwa entrepreneur tumbuh diawali dari lingkungan, sehingga pada saat lulus pendidikan, harapannya mahasiswa bukan mencari kerja, tetapi malah menciptakan lapangan pekerjaan. Dari Jakarta, Nusantara TV, Ari Rituan melaporkan.